Intro Selamat pagi pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan publik disuguhi drama misteri Dana mencurigakan 349 triliun rupiah Dari yang semula disebut 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai lembaga yang disebut Menko Polhukam Mahfud MD memberikan laporan kepadanya Sebaiknya juga harus menjelaskan perkara ini seterang-terangnya Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 24 Maret 2023 Dengan tema Tuntaskan Misteri Ratusan Triliun Bersama saya Leonard Samosir dan Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan Dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan Pemirsa Pak ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Edasi Media Group Don Bosco Selamun Bang Don selamat pagi Selamat pagi Leo Sehat-sehat Bang Sehat Leo Suka dengan cerita-cerita misteri? Ya Tentu sangat-sangat menarik untuk mengungkap cerita-cerita yang bersifat misteri gitu Nah itu dia Bang Ini 300 atau 349 triliun ini cerita misteri Atau memang misteri yang akan dikuakit akan bahas itu Tapi sebelumnya Bang Don kita lihat dulu Dan Pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini Tidak tapi akan kita coba Dan Pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 24 Maret 2023 Tuntaskan misteri ratusan triliun Tuntaskan misteri ratusan triliun Sudah lebih dari dua pekan publik disuguhi drama misteri dana mencurigakan 349 triliun rupiah Semula disebut 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Disebut misteri karena tidak jelas itu uang siapa dan dipakai untuk apa Jika itu disebut merupakan transaksi tindak pencucian uang Seperti yang dikatakan Menko Polhukam, Mahfud MD Ya sebaiknya jelaskan Siapa pelaku? Bagaimana modus? Serta alurnya? Dan apakah ada kecurigaan yang dialami negara? Ingat, dana sebesar itu bukan jumlah yang sedikit Dan tentu bukan pula terbuat dari daun pisang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Sebagai lembaga yang disebut Mahfud Memberi laporan kepadanya Sebaiknya juga menjelaskan perkara ini seterang-terangnya Begitupun dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Yang lembaganya disebut-sebut dalam perkara ini Polemik ini harus diakhiri di ruang publik Jangan masing-masing pihak sibuk berbantahan Usut dan teliti dengan sebenar-benarnya Jika sudah diketahui duduk perkaranya Baru diumumkan ke publik Jangan belum jelas benar Sudah kuar-kuar yang membuat bingung masyarakat Di era reformasi dan komunikasi yang semakin terbuka Siapapun bisa bebas dan leluasa berbicara Termasuk pejabat negara Bahkan tanpa bantuan wartawan pun Mereka cukup mengandalkan jemari untuk berkicau Melalui media sosial Namun kebebasan ini juga harus disertai tanggung jawab Agar tidak membuat gaduh ruang publik Baik di dunia maya maupun nyata Apalagi bagi seorang pejabat publik Yang setiap tindak tanduk maupun ucapannya Pastinya menjadi perhatian masyarakat Jangan sampai jadi bumerang Hanya lantaran ucapannya tidak dapat dipertanggung jawabkan Ha Oleh karena itu Kegaduhan yang ditimbulkan misteri dana 349 triliun rupiah Yang sudah bikin heboh ini Harus segera diakhiri Diakhiri bukan berarti dipeti eskan Menko Polhuka Mafut MD Sebaiknya berkoordinasi di bidang hukum Dengan mengundang jajarannya Untuk melihat laporan PPATK tersebut Adakah tindak pidana di situ Atau dia bisa pula meminta pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jangan terus berkoar-koar Di luar koridor hukum Selain kurang elok Hal ini juga rawan dipolitisasi Wajar jika ada yang curiga Mahfud Punya motif politik tertentu Dalam perkara ini Ha 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 Oleh karena itu Agar tidak mengundang prasangka berlebihan Perkara ini harus segera dituntaskan secara hukum Siapa sebenarnya pelaku transaksi jumbo itu Pihak mana saja yang terlibat Bagaimana modusnya Dan Apakah ada kerugian negara Atau jika memang tidak ada unsur korupsi Di dalamnya Beberkan penjelasannya dengan bukti-bukti yang ada Polemik ini jangan berakhir di bawah tangan Dengan pertemuan pihak-pihak terkait Sembari menyeruput kopi misalnya Api ini terlanjur mengeluarkan asap Yang sudah berhembus kemana-mana Harus dipadamkan Dan dijelaskan sumbernya Transparansi atau keterbukaan Memang adalah sebuah kenisayaan Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih Dan berwibawa Namun ia akan percuma tanpa disertai Penegakan aturan hukum Atau rule of law Sepenuhnya Kita tidak cukup memadamkan kebakaran Hanya dengan berteriak Api-api Tanpa ada upaya serius Untuk memadamkan dan mencari Asal-usul sumbernya Bahkan Kalau perlu menangkap pelakunya Begitupun Dengan perkara misteri ratusan priliun ini Jangan ia jadi sekadar gosip Di kalangan elit Sementara rakyat dibiarkan bingung Siapa yang layak mereka percaya Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Terkait dengan editorial pagi ini Pemisah untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Ya Pak Heri Ini kan kita Bertanya-tanya ya Yang betul Yang mana nih Ada betul Tindak pidana pencucian uang kah Yang nilainya Awalnya disebut 300 Kemudian berkembang menjadi 349 triliun Lalu di sisi yang lain Menteri Keuangan juga Sudah sempat menjelaskan Ada dugaan-dugaan Ada inisial-inisial Dan nilai kasus Yang diduga Dan itu Banyak bukan di Kementerian Keuangan Katanya begitu Ini Kalau menggunakan prinsip Yang mengumumkan di awal Harus menjelaskan Atau membuktikan Apakah itu artinya Pak Mahfud MD Menkopol hukam Yang juga Punya kewajiban Untuk menjelaskan ini Atau memang Pendegak hukum harusnya Pak Heri Kalau Anda lihat Sebelumnya saya izin Menyampaikan Selamat Hari Raya Ramadan Bagi semua yang merayakan Oke Berkaitan dengan Tadi Bang Leo Bahwa Menurut saya begini Ketika ada Isu atau informasi Ini kan harusnya Bisa disiapi Dengan bijak ya Tapi ketika Orang yang mencoba Menyampaikan Dan harus Bahkan Pembuktian Harus akan Levelnya Saya rasa Ini juga bukan Langkah yang Benar ya Yang tepat Saya sepatkan Narasian Di Metro Tadi Sebelum saya bicara Kita bicara bahwa Jangan Bikir yang Bingung Mana Percaya A Atau si B Kemudian jangan Sampai ini Dipul Nah Berkaitan dengan Pasal Ada beberapa Ayat ya Termasuk Kalau memang Ini ada Pengecualian Berkaitan dengan Kewajiban hukum Seseorang Nah Kewajiban hukum Setiap orang Bukan hanya Pak Nengkot Ataupun Hanya pihak DPR Saja Itu kan Menyampaikan Informasi Yang berkaitan Dengan Sesuatu yang Diketahui Untuk membuka Apa Satu Proses Penegakan hukum Agar Mereka Yang melakukan Tindak pidana ini Dapat diproses Secara hukum Dan dapat Dipertanggungjawabkan Secara hukum Dalam konteks Tadi Menurut saya Penggunaan Pasal 11 Undang-Undang TPPU Hanya Mengutip Satu ayat Tadi Rasanya Juga kurang Pas Memang Sekali lagi Bahwa catatannya Jangan sampai Tadi Ada Nihatan Di luar Misalnya Penegakan hukum Itu yang perlu Dijaga oleh Masih-masih Pihak Bahwa Jangan sampai Menjadi Bola Panas Yang kemudian Kemana-mana Sehingga Ujung-ujungnya Mereka yang tidak Terkait dengan Tidak Ditarik-tarik Saya melihat Bahwa hal ini Jadi positif Bahwa ketika Ada Suatu Yang disampaikan Oleh Bapak Berpengaruh Yang punya Jabatan Di sini Ini jadi isu Yang kemudian Jadi Mau tidak Mau Suka Tidak Suka Dijawab Oke Oke Ya Masih Republik Walaupun Hanya sedikit Awalnya Saya bilang Kira Karena kan Masih harus Dipastikan Ada Kasus Apa Tidak Pertanyaannya Pak Nanti Kemudian Ini Bisa Hanya Diselesaikan Lewat Jalur Politis Ada Usulan Sebagian Anggota Dewan Mau Membentuk Panitia Khusus Atau Memang Harus Secara Jalur Hukum Sehingga Ini Terang Benderang Seterang Terang Karena Negara Kita Kan Masih Negara Hukum Belum Negara Politik Bagaimana Ini Sentilan Yang Keras Benar Saya Sepakat Penyelesaian Ini Karena Mulai Diakhiri Juga Yang Bermat Hukum Tadi Karena Kalau Memang Benar Tidak Bidana Dan Penyelesaian Secara Tidak Nah Kalaupun Ada Tidak Bukti Ya Itu Jadi Ketika Kita Menurut Saya Juga Itu Tidak Delesaikan Benar Dengan Cekat Diam Diam Begitu Ya Hanya Duduk Bersama Kemudian Tidak Pertanggungjawabannya Ke Publik Ya Karena Ini Secara Akutabilitas Harus Dapat Disampaikan Secara Serang Benerang Kepada Publik Ya Mengetahui Sejauh Apa Ketika Ketika Dari Paran Pertanyaan Terhadap Itu Semacam Dan Ini Isu Yang Tidak Dikit Uang Ya Baik Ada Baik Triliun Yang Diduga Kita Kita Ikuti Nanti Perkembangannya Seperti Apa Kita Harapkan Ada Kejelasan Untuk Saat Ini Terima Kasih Pakar Hukum Pidana Heri Firmansyah Sudah Mencerahkan Kami pagi Ini Selamat pagi Pak Heri Bang Don Sebelum Jeda Ini Jalur Hukum Dimintakan Untuk Memastikan Kejelasannya Tapi Pertanyaannya Bang Siapa Yang Harus Menjelaskan Apakah KPK Apakah Kepolisian Apakah Kejelasan Agung Atau Menkopol Hukum Ya Begini Tadi Kita Bicara Jalur Hukum Cara Terbaik Kita Tahu Bahwa Ada Jalan Politik Tapi Politik Itu Busanya Lebih Banyak Daripada Isinya Lalu Kemudian Juga Akan Mengibukan Kekaduan Lebih Jauh Dan Tidak Bisa Diselesaikan Kesitu Kenapa Karena Angka Ini Dan Orang Orang Yang Tidak Bisa Dibuka Karena Hanya Boleh Buka Analisis Umum Tapi Kalau Ada Prasangka Tentang Tidak Pidana Entah Apapun Tidak Pidana Asalnya Kan Boleh Aparat Hukum Membuka Itu Lalu Kemudian Bisa Mengetahui Itu Untuk Kemudian Langsung Diselidiki Lalu Disidik Lalu Kemudian Kalau Ada Bukti Diteruskan Kalau Tidak Ya Dihentikan Nah Itu Bang Kalau Tidak Itu Kan Kelihatannya Agak Enggan Ini Untuk Mengatakan Eh Ternyata Tidak Ada Atau Memang Kalau Ada Ternyata Bukan 300 Triliun Jangan Enggan Begitu Kalau Memang Fakta Hukum Seperti Itu Kenapa Harus Ditutupi Itu Fakta Hukum Itu Harus Dianggap Sebagai Fakta Yang Kita Anggap Bahwa Ini Proses Yang Berlangsung Murni Lalu Kemudian Kalau Memang Ternyata Tidak Ada Ya Sudah Diumumkan Tidak Tidak Nanti Akan Jadi Kontraproduktif Kesemangat Pemberantasan Korupsi Atau Penjujian Uang Ini Tentu Akan Ada Ini Kan Soal Kepercayaan Kita Pada Lembaga Penekah Hukum Tetapi Itu Adalah Jalan Yang Selalu Yang Dianggap Lebih Baik Ketimbang Kita Menempuh Jalan Politik Atau Jalan Apapun Yang Menimbulkan Kegaduan Kegaduan Yang Ada Begitu Tapi Juga Kan Ada Berpikir Ini Wake Up Call Kalau Misalnya Tidak Ada Seruan Seperti Itu Siapa Yang Pernah Berpikir Tentang Adanya Kemungkinan TPPU Yang Begitu Besar Tindak Pencucian Uang Yang Begitu Besar Dan Kita Sudah Pernah Ada Bukti Sebelumnya Ada Gayus Lalu Lagi Petugas Pajak Angin Siapa Angin Prahitno Dan Seterusnya Karena Kemudian Dilihat Lewat Ini Kasusnya Menjadi Kemudian Dianggap Relevan Karena Ada Kasus Rafael Alun Yang Kemudian Menibulkan Pertanyaan Lalu Kemudian Ada Kasus Becuka Yang Dimengkasar Yang Kemudian Orang Menghubung Hubungkannya Lalu Eh Jangan Jangan Begitu Banyak Kan Ini Dalam Konteks Seperti Itulah Publik Kemudian Berpikir Dalam Konteks Seperti Itu Kemudian Publik Butuh Jawabannya Dan Ini Adalah Kesempatan Yang Baik Untuk Memberikan Jawaban Kalau Memang Tidak Ada Ya Diklare Kalau Ada Ya Diteruskan Karena Orang Bertanya Apa Betul Cuma Rafael Alun Apa Betul Cuma Pejabat Pajak Yang Di Makassar Apa Betul Becukai Di Tengah Tengah Kemungkinan Ada Cerita Pejabat Pejabat Atau Aparat Pajak Yang Lain Kira-kira Begitulah Betapa pun Tentu kita tidak meragukan Integritas Seorang Sri Mulyani Kemudian Seorang Pak Mahfud Dan seterusnya Tapi untuk Publik Ini sudah Terlanjur heboh Orang Seperti saya Apalagi Leo Yang skeptis Karena sebagai Jurnalis skeptis Ya butuh Kebenaran Tentang ini Butuh Fakta Yang sesungguh Apalagi Publik Yang kemudian Sudah Sudah Bingung Dengan Cerita-cerita Ini Apalagi Bang Ini kan Yang dilaporkan Ini Atau Dugaan Ini kan Sudah Terjadi Sejak 2009 14 tahun Kalau sampai 2023 Kalau saya Perbayangkan Itu Mau ditelisik Itu Tidak mudah Dan tidak Cepat juga Itu dia Lewat Empat orang Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Dua kali menjabat Pertanyaannya Bang Apakah dengan Waktu yang ada Dengan Kemampuan yang ada Fokus yang ada Kita kan masuk Ke tahun politik Juga Bang Itu masih sempat Dikejar Untuk memastikan Kejelasan Dari kasus ini Kalau proses hukum Kan tidak tergantung Tahun politik Atau tidak Jadi itu bisa berjalan Jalan-jalan saja Cuma sekarang Etikatnya saja Kalau Kalau kita lihat Misalnya Kalau sudah ada Kegaduan seperti ini Memang pertanyaan saya adalah Kenapa kemudian Tidak ada aparat Penegak hukum Yang kemudian Aware Untuk kemudian Selidik Kita belum dengar ya Belum dengar gitu Polisi misalnya mengambil inisiatif Jaksa misalnya mengambil inisiatif KPK mengambil inisiatif Tapi buktinya Kan urusan Rafael Kan mereka mengambil inisiatif Itu pun By accident Sebetulnya Kasus itu terungkap Tapi kan kita belum tahu Seperti apa itu berjalan Yang kita menutupkan Sebetulnya Inisiatif-inisiatif seperti ini Tapi kalau Kalau misalnya Kita juga melihat Lebih jauh Pak Mahfud kan Menkopol hukam Boleh dong Minta polisi usut dong Harusnya Kita jedara hulu Bang Don dan pemirsa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Kami lanjutkan Selepas headline news Pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Koten berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus special tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan sekarang Waktunya kita Bang Don Untuk mendengarkan juga Pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita kali ini sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Manokwari Papua Barat Ada Pak Max Pak Max Selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Pak Max Silahkan Pak pendapat Anda Bagaimana Menuntaskan misteri Selamat pagi Pak Max Selamat menjalani ibadah puasa Untuk saudara-saudara saya Kau muslim di seluruh Indonesia Semoga amal ibadah puasa Diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Bung Don Ini ada sebuah Lelucon politik Yang saya lihat ini dimunculkan Ketika kasus Sambo Yang sudah selesai Muncul lagi kasus 349 triliun Dari PPATK Apakah ini sebuah novel Yang sementara mau ditulis Ya kan Mekara atau raya Jangan dibikinkan diuh Dengan informasi-informasi Yang masih merupakan fiksi Menkopol hukam Dalam hal ini Sebaiknya Kalau belum bisa Mengungkapkan secara terbuka DPR jangan dulu Seburuh-buruh membuat pansus Tunggu Pak menkopol hukam Membentuk tim Yang terdiri dari berbagai Space Order Kejaksaan Agung Kevolusian KPK Dilipatkan semua Untuk langsung Kusut Indonesia memiliki Undang-undang Tentang keterbukaan Informasi publik Ini harus terbuka Karena ini termasuk Dalam kategori Informasi yang serta-merta harus Seberluaskan untuk publik tahu Supaya publik tidak bingung 300 triliun bukan sedikit Bangun Indonesia sudah luar biasa Jadi untuk teman-teman DPR Jangan dulu buat pansus Karena saat ini saya lihat Menjelang tahun politik 14 Februari Yang tinggal 10 bulan 2024 DPR tidak akan serius Ataukah teman-teman di DPR Mau bikin sensasi untuk Seolah-olah Mau meraih sesuatu Di balik Kasus ini Oke Jadi saya sarankan Sebaiknya Pak Mahfud Bentuk tim Untuk melakukan Investigasi Yang mendalam Sehingga bisa terungkap Terang beneran Jangan cuma Rafael Alun Rafael Alun Yang lihat ini Tapi 349 triliun Setiap hari merupakan Cerita fiksi Yang diikuti oleh Publik Indonesia Baik Terima kasih Pak Max Di Manokwari Papua Barat Untuk pendapat Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Max Ada Ibu Ipung Di Bali Ibu Ipung selamat pagi Pagi Bang Yo Pagi Bang Don Rosco Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dari 300 triliun Menjadi 349 triliun 800 milian Sekian ratus juta Sebenarnya Bang Pak Saya berpikir begini Bang Sekarang ditarik Ke ranah politik Anggaplah dipanggil Sama anggota Dewan Saya menonton kemarin Sidang sampai selesai Sidang paripurna Waktu PPATK Pak Irfan dipanggil Ternyata Pak Irfan sudah menjadi Terdakwa di sana Tapi Ternyata Pak Irfan itu juga Tidak kuat argumentasi Sampai mengatakan Ini tidak Tidak kejahatan Bukan tindak pendidikan uang Tapi Apa gitu loh Seandainya bukan Sekelas Pak Menko Yang bicara Mungkin sudah ditangkap polisi Sudah dipenjarakan Karena diantar Membuat gaduh Membuat onar Publik ini Kita bukan orang Bodoh Bang Pak Irfan Indonesia Tidak semuanya bodoh Tidak semuanya orang Tuh apasih dengan berita Salah satu Saya menonton berita Nah saya bersyukur Kalau Metro masih berani Mengangkat hal ini Sekarang 349 itu sudah terungkap Di tahun 2009 Tapi kok di jam aja Kalau tidak ada katusnya Sidatik jadi korban Di negara ini Mungkin Si Rafa tidak akan Pernah terungkap Nah sebenarnya begini Bang Tidak hanya di pusat aja Sebenarnya di dan pajak ini Bermain ini mafia Bang Di seluruh daerah Termasuk dan pasar juga Di tempat saya Ini sudah dari tahun 2006 Sudah dapat Tapi kita diam aja Kalau bisa Menko Menko tidak bisa Hanya di pusat Ke jamat Turunlah ke bawah semua Di dan pasar juga banyak Komuniknya masyarakat Baik Terima kasih Baik terima kasih Di Bali ada Ibu Ipung Yang sudah menyatakan pendapatnya Selamat pagi Ibu Ipung Di belakang Ibu Ipung Ada pemirsa Metro TV Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Pak Bion selamat pagi Silahkan Pak Bion Selamat pagi Ipung Bung Leo dan Kami Ipung Silahkan Pak Langsung Pak Bion Pendapatannya Pak Silahkan Agung Republik Indonesia Saya menyorohi Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ini kan Di sini Pak Tut Pak Tut Ini mantan Kejari Mataram Teman saya juga Ini Bukit Jagung Sekarang Pak Tut Kejagung Untuk segera Membentuk I Dalam rangka Di sini Dinaporkan Atau tidak Di sana ada Ruang Kejaksaan Agung Untuk Memberikan undangan Mengklarifikasi Kepada BPHTK Dan Pak Mahfud Pak Mahfud Ini kan Mantan Ketua Kapik Mantan Ketua MK Ini kan Tidak mungkin Data ini Akan Katakanlah Data yang Tidak Yang pikir Tapi ini Saya yakin Data ini Palit Jadi dalam Konten ini Segera Kejaksaan Agung Untuk Membentuk Ipung Dalam rangka Mengundang Pak Mahfud Maupun BPHTK Itu satu Lalu kedua Berbicara Parlemen Saya sangat Tidak 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 Berdaya DPR Hanya Melihat Dia mengatakan Dirinya Sebagai Sebagai Hukum Padahal DPR Ini Lembaga Politik Pantus Ini Tidak 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 Menyelesaikan Masalah DPR Tidak Tidak Pernah Mengungkap Permasalahan Rakyat Selama Ini Jadi Omong kosonglah Kawan-kawan DPR Saya sering Bila Sama Teman-teman Parlemen DPR Ini Kalau Mau Fungsi Pengawasan Awasilah Eksekutif Jangan Ada Masalah Munculkan Menjadi Bias Di tengah-tengah Parlemen Yang Tidak Berhujung Itu Dua Soal Aturan Hukum Terakhir Pak Presiden Pak Jokowi Jangan Dia Memberikan Tudingan Keras Kepada Rakyat Tegil Tentang Baju Membakar Baju Dan Tapi Sekarang Tujukan Keras Baik Terima Kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Untuk Pendapatan Selamat pagi Pak Bion Ini Para Pemirsa Bang Don Memang Akhirnya Bertanya-tanya Seperti apa Penyelesaian Kalau Yang Paling Memungkinkan Dan Paling cepat Tentunya Dengan Kehatian Siapa Yang Harus Menjelaskan Menuntaskan Misteri Ratusan Triliun Ini Begini Ada Penjelasan Dan Saya kira Sri Mulyani Sudah Memberikan Penjelasan Yang Termasuk Sangat Lengkap Sebetulnya Cuman Kan Problemnya Itu Apakah Penjelasan Itu Bisa Dipercaya Karena Yang Termasuk Terlibat Di Tengah Tengah Itu Hanya Hanya Sampai Tengkat Mencari Tau Berdasarkan Hasil Analisis Yang Umum Tidak Mencari Tau Case Konkretnya Itulah Sebabnya Editorial Hari ini Mengatakan Itu Harus Diproses Secara hukum Karena Kalau Diproses Secara hukum Berdasarkan Peraduga Berdasarkan Dugaan Bahwa Ada Tindak Pidana Pencucian Uang Kan Itu Kan Harus Dilewati Dan Karena Proses Hukum Kan Bisa Masuk Kedalam Bisa Masuk Ke Case Siapa Siapa Saja Siapa Berhadapan Dengan Siapa Bagaimana Pencucian Itu Berlansung Apa Pidana Asalnya Itu Hanya Bisa Melalui Proses Hukum Karena Kalau Dilakukan Diluar Itu Membuka Rahasia Enggak Boleh Melanggar Undang Undang Tetapi Kalau Proses Hukum Demi Proses Itu Sah Jadi Itu Kenapa Kita Sampai Mengatakan Proses Hukum Itu Proses Terbaik Proses Politik Bukan Tidak Baik Tapi Buihnya Lebih Besar Lebih Banyak Daripada Isinya Bahkan Akan Digoreng Entah Kemana Mana Itu Akan Makin Gaduh Membentuk Tim Tentu Saja Bisa Tapi Kemudian Tidak Bisa Masuk Kedalam Proses Hukum Itulah Yang Membuat Itu Loud Diumumkan Dihentikan Kalau Misalnya Kasusnya Ada Yaudah Diteruskan Itu Saja Sekarang PPAT Bukan PPAT KPK Pun Boleh Mengusut Itu Lalu Kemudian Kalau Tidak Ditemukan Boleh SP3 Kejaksaan Agung Boleh SP3 Dan Seterusnya Tetapi Proses Ini Harus Diperlihatkan Ke Publik Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Tadi Case Dian Ada Jawaban Oh Ternyata Bukan TPPU Tidak Korupsi Ya Gak Apa Dijawab Lewat Proses Hukum Karena Pasti Kasusnya Itu Konkret Orang Selalu Melihat Bahwa Transaksi Yang Nilainya Sekian Pasti Ada Orang Siapa Melakukan Transaksi Itu Benar Tidak Tidak Memang Jadi Persoalan Kembali Lagi Apakah Misalnya Aparat Penegak Hukum Respons Terhadap Hal-hal Seperti Ini Daripada Ini Terus Menerus Jadi Keributan Saya Kira Publik Juga Berpikir Merasa Berhak Untuk Tahu Itu Karena Kemudian Sudah Terlanjur Gaduh Kita Juga Kemudian Menimbulkan Apa Namanya Publik Itu Punya Kecurigaan Macem-macem Lalu Kemudian Ini Kalau Lihat Kita Lihat Sosmet Akhirnya Ibu Sri Muliani Harus Menanggung Risikonya Bagaimana Dia Dikritik Habis-habisan Tetapi Semua Itu Nanti Akan Terjawab Dengan Sendirinya Kalau Proses Itu Berjalan Melalui Proses Hukum Dan Proses Hukum Terbuka Masalahnya Kan Begini Bang 300 Triliun Itu Sudah Sempat Tersebut Betul Dan Kemudian Dikoreksi Menjadi 349 Dikoreksi Melah Tambah Besar Ya Bertambah Mungkin Pada Penyebutan Awal Hanya Kepalanya Saja Kepala 300 Triliun Tapi Pertanyaan Begini Bang Orang Indonesia Itu Kan Banyak Yang Maaf Nih Kalau Harus Dikatakan Kurang Cermat Bang Ketika Sudah Disebut 300 Triliun Itu Langsung Banyak Orang Meyakini Ini Benar Apalagi Kalau Kita Ingat Sekuans Waktunya Itu Kan Pada Saat Kasus RAT Rafael Alun Yang Begitu Bombastis Kita Bisa Melihat Nyata Dan Akhirnya Banyak Orang Yang Mengatakan Memang Kementerian Keuangan Ini Memang Sarangnya Penyamun Nah Ini Hal-hal Yang Harus Kalau Memang Sudah Rusak Direhabilitasi Dan Kalau Memang Ada Kejahatan Ya Harus Dipastikan Yang Jahat Siapa Harus Bertanggung Jawab Bagaimana Memastikan Bahwa Hal Ini Bisa Dilakukan Dalam Waktu Cepat Supaya Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Kita Bahas Di bagian Berikut Bang Dan Tetap Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Segera Terima kasih Bersama kami Dan kita Ada di bagian Akhir Dari Diskusi Kita Pagi Ini Kehebohan Ini Sudah Membari Dampak Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Sempat Ada Tagar Di Twitter Jangan Bayar Pajak Dan Lalu Setelah Itu Beberapa Orang Mengatakan Ini Yang Mana Yang Benar Kita Bisa Percaya Kementerian Keuangan PPATK Pamafut Atau Yang Mana Nah Ini Kan Harus Jelas Bagaimana Leo Damage Dari Kehebohan Ini Jangan Dianggap Enteng Itu Ada Urusannya Dengan Pajak Itu Urusannya Dengan Integritas Pejabat Itu Hubungannya Dengan Integritas Apa Namanya Pemerintah Dan Seterusnya Kalau Kita Lihat Itu Maka Pilihannya Ya Tidak Ada Pilihan Itu Harus Dibuka Melalui Jalur Hukum Buka Melalui Jalur Hukum Itu Juga Bukan Satu Hal Yang Menurut Saya Itu Sulit Ini Kan Crime Follow The Money Ada Uang Yang Bersih Ada Uang Kotor Dan Uang Kotor Itu Bisa Di Follow Lewat Transaksi Makanya PPATK Itu Bagian Pekerian Intelijen Dari Analisis Transaksi Berpikir Jangan Jangan 340 Triliun Atau 349 Triliun Itu Adalah Transaksi Dari 10 Sampai 15 Pengusaha Export Impor Misalnya Yang Kemudian Sekitu Itu Normal Tapi Poin Kita Ketika Hebo Seperti Ini Harus Ada Kejelasan Kejelasan Untuk Kemudian Memulihkan Kepercayaan Kejelasan Bagi Departemen Keuangan Kejelasan Untuk Orang Seperti Pak Menko Polhukam Kejelasan Untuk Kita Semua Terutama Dan Itu Pilihannya Jalan Hukum Sekali Lagi Semua Hal Di Luar Itu Adalah Hanya Bertumpu Pada Analisis Umum Analisis Yang General Dia Tidak Bisa Masuk Ke Case Yang Bisa Masuk Ke Case Itu Adalah Karena Ada Prasangka Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Karena Ini Adalah Tindak Pidana Pencucian Uang Aparat hukum Bisa Masuk Kesitu Memang Tentu Akan Ada Persoalan Eh Orang Baik-baik Kok Diteliti Memang Ada Perlu Pengorbanan Yang Beginian Karena Tidak Semua Orang Akan Merasakan Atau Menerima Damage Yang Mestinya Tidak Perlu Begitu Leok Berapa Lama Lagi Kita Bisa Memberikan Toleransi Waktu Karena Ini Kan Sudah Beberapa Pekan Ini Jadi Seakan Menyita Perhatian Kita Padahal Masih Banyak Tugas Yang Harus Diselesaikan Di Tahun Ini Bagaimana Lebih Cepat Lebih Baik Kita Tidak Bisa Menentukan Waktunya Tetapi Dugaan Saya Begini DPR Kemarin Interupsinya Rame Ketika Berhadapan Dengan Ketua PPATK Dan Kita Tidak Bisa Mendapatkan Kejelasan Karena Gaduhnya Seperti Itu Lebih Besar Lalu Kemudian Sekarang Ada Tau akan Seperti Apa Itu Persis Senturi Jadi Gaduh Gaduh Kita Tidak Tau Ujungnya Seperti Apa Kembali Lagi Tidak Apa-apa Jalan Politik Kita Juga Tau Hasil Dari Cara Politik Seperti Apa Jalan Hukum Jalan Terbaik Menurut Editorial Ini Cara Terbaik Untuk Mengingkap Seperti Apa Masalah Ini Seperti Apa Duduk Perkara Ini Dan Jangan Dipeties Dan Jangan Diselesaikan Di bawah Tangan Karena Kita Semua Sudah Tahu Dan Kalau Kita Lihat Bagaimana Publik Lewat Tosmet Begitu Aktif Untuk Melihat Kasus Ini Ya Mereka Juga Berhak Untuk Mendapatkan Jawaban Akhirnya Dan Pilihan Yang Paling Fair Adalah Hukum Baik Kita Tunggu Nanti Kejelasannya Seperti Apa Supaya Kemudian Ratusan Triliun Ini Tidak Menjadi Misteri Tetapi Menjadi Satu Kebenaran Bang Don Bosco Selamat Selamat pagi Selamat pagi Leo Pemisai Transparansi Atau Keterbukaan Memang Adalah Sebuah Keniscayaan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Namun Transparansi Akan Bercuma Kalau Tidak Disertai Penegakan Aturan Hukum Atau Law Sepenuhnya Oleh Karena Itu Agar Tidak Mengundang Prasangka Berlebihan Perkara Ini Harus Segera Media Satu Pagi Terus Jaga Kesehatan Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa Sampai Sampai Sampai